Ini semua salah kau, kau terlalu percaya dengan mereka, aku sedang berduka, kau memang bodoh. Kakak minta maaf, tidak bisa melindungi kamu. Apa rencana kita? Bik, kok lama ya anak buah bapakku? Sabar Ki, kakak kau itu bukan lagi jalan-jalan, dia itu diculik, paham gak sih? Paham Peik, tapi aku cemas. Bisa gak Ki, sabar. Seharusnya, kau tidak menggunakan dia. Maafkan saya, saya tidak bermaksud untuk melakukan itu. Tapi kamu dalam ancaman. Dan itu tanggung jawab saya. Sudahlah, kau memang bodoh. Papa! Kamu tidak apa-apa, nak? Gak apa-apa, Pak. Kakak! Iki! Pak, Nuri mohon, jangan teruskan masalah ini. Tidak bisa. Anak-anak itu akan saya selesaikan. Tapi, Pak. Cukup. Mau Lana, bawa mereka ke sini. Sekarang! Pak! Papa! Papa! Jangan berani-berani menghadang aku. Ini perintah. Jangan ganggu, Pak Ketua. Tapi, aku anaknya. Kau bukan anaknya. Apakah itu bukan papa kita? Ki. Kakak mohon. Ki. Ki! Ini perintah. Jangan ganggu, Pak Ketua. Tapi, aku anaknya. Kau bukan anaknya. Kita bukan anak kandung, Pak Ketua. Kita bukan anak kandung, Pak Ketua. Pak Ketua. Pak Ketua kasian melihat kita. Pak Ketua. Dan mengangkat kita menjadi anak angkatnya. Kakak dilatih sangat keras. Supaya bisa kuat melewati kehidupan ini Kita dikasih tempat tinggal oleh Pak Ketua Dan mendapatkan biaya sampai tamat sekolah Maka dari itu kita tidak pernah kelaparan Begitulah ceritanya Kamu adikku satu-satunya Kamu bukan pengecut Kamu laki-laki pemberani Suatu saat Kalau kakak sudah tiada Jangan ngomong kayak gitu kak Kakak dilatih Sangat keras Kita yang memulai Kita yang mengakhiri Ayo kita pergi Sini pek, sini pek Ya, ya, ya Nah, ada Slandi deh Sirem Makan, makan, makan Nah Kak Kak Kakak Ya, pik boleh kan tidur sini Soalnya sudah malam Ya, boleh Ya, boleh Eh, tapi Ngomong-ngomong Kamu yang dibully itu kan Di gedung aneka Ya, gak sih? Ya, kak Aku dibully Sama rombongan mereka Makasih ya, kak Udah nolong aku Sama-sama Sama-sama Ya udah, tidur lah Kiki, kiki mana Kiki mana? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kakak? Kiki? Kamu ini ke toilet diam-diam. Ya ampun kak. Cuman mau ke toilet. Masa bilang-bilang? Yaudah, lain kali bilang ya. Ngapain harus bilang sih kak? Kan cuma ke toilet. Keadaan kita beda, Ki. Kita lagi banyak masalah. Paham kamu? Iya kak. Ya, Peck. Tidak. Kau pun. Kak. Cuman ada sayur kakung ya? Ya, Peck. Kok gak bilang-bilang sih mau makan? Ya ampun kak. Dia itu cuman mau makan. Kakak nih. Bukan kayak gitu Ki. Kan tadi kakak sudah ngomong. Kita ini dalam bahaya. Mereka. Maafin ya, Peck ya kak. Eh. Oh iya kak. Cuman ada sayur kakung ya kak. Mereka. Mereka. Sudah pergi. Kita hubungi pak ketua. Pak ketua. Rumah sudah kosong. Apa perintah selanjutnya? Siapa? Siapa? Pintunya digunci. Hancurkan pintu itu. Munur! Papua. Mas Terima kasih telah menonton!